Sobat, saya Abraham Silaban. Saya berkesempatan untuk mengunjungi ini salah satu arena basket yang termegah di Indonesia. Yang dimiliki oleh Dewa Group, Dewa United. Saya bersama dengan Jerry Hermaunloh yang merupakan ketua Dewan Penasehat Dewa United. Terima kasih Pak Jerry sudah menerima kami di sini. Terima kasih. Selamat datang. Wah luar biasa nih megahnya ya. Jadi daya tampungnya berapa ini Pak Jerry? Daya tampung lapangan basket ini ada 2.000. Bisa memuat 2.000 orang. Di samping itu kami mempunyai juga, di samping kita bertanding di IBL Kasta Tertinggi Basket, juga bertanding di Liga 1 Indonesia. Wow luar biasa ya. Dewa United ya? Iya Dewa United. Di antaranya dua ada pemain tim Nas adalah Egy, Maulana Fikri, dan Ricky Kambuaya. Luar biasa. Jadi pembinaan terhadap Ricky dan Egy, diasuhnya oleh pelatih di bawah asuhan Dewa United, dan besar harapan bahwa mereka juga bermain optimal ya Pak Jerry? Harus, diharuskan. Jadi bagi kami, atlet itu sesuatu job yang sangat terhormat. Karena pendera merah putih bisa berkibar di luar negeri, maupun lagu kebangsaan Indonesia dapat berkembang di luar negeri, hanya dua momen aja. Satu, kalau presiden kita datang. Momen kedua, kalau atlet kita juara. Jadi pekerjaan atlet itu luar biasa. Itu yang selalu kita tanamkan. Kamu harus fokus, 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 dan fokus. Oke, luar biasa. Kalau kita lihat kan anak muda ini, Ricky dan Egy, besar harapan di pundak mereka. Terlepas bahwa ada pemain naturalisasi yang banyak di tim Nas kita. Tapi tujuan utama adalah mengumandangkan merah putih, apalagi ada dalam ajang sepak bola terbesar empat tahunan, Piala Dunia. Besar harapan kita bermain di sana. Dan petinggi negeri juga berharap demikian. Lapisan masyarakat juga berharap demikian. Seberapa yakin, Pak Jerry, bahwa tim Nas kita akan bisa melaju dalam kualifikasi Piala Dunia ini? Utamanya pertandingan menghadapi Australia. Seberapa yakin kita bisa memenangkan ini? Sangat, 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 dan sangat yakin. Karena kalau nggak yakin, kita nggak mungkin mau bertanding. Kalau kita tidak yakin, sebelum bertanding kita udah kalah. Tapi kita udah harus yakin sekali, kita harus menang. Jadi dasarnya dengan semangat yang besar, latihan yang kontinus, dan dibawa dari oleh Coach Sinteyong ke lapangan hijau, saya yakin besok kita akan menang lawan Australia. Luar biasa. Dan termasuk untuk Ricky dan Egi, yang sebetulnya memang dibutuhkan di Dewa United. Tapi terlepas dari itu, sumbangsi itu tetap harus diberikan kepada negeri ya Pak ya, tanpa berhitung bahwa mereka juga harus punya tanggung jawab di Dewa United. Bagaimana Pak Jerry melihatnya? Buat negara nomor satu. Buat negara nomor satu. Kalau di klub, ibaratnya masih banyak pertandingan yang lain. Kalau buat negara, adalah besok kebentuannya. Jadi kita nomor satukan negara dulu. Karena cuma hanya sekali besok ketemunya. Dan ini akan berlagak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut Pak Jerry, seberapa besar dukungan publik dan supporter bola kita di sana untuk menjadi suntikan moral bagi atlet-atlet kita, timnas kita, termasuk Ricky dan Egi yang akan bertanding di sana untuk memastikan bahwa peluang kita masuk Piala Dunia akan lebih lebar lagi. Saya yakin besok Gelora Bung Karno akan penuh membludak sama manusia. Karena rakyat kita hampir sepertiganya sangat suka sepak bola. Bukan hanya Egi dan Ricky saja. Juga saya doakan seluruh tim ofisial, tim Merah Putih Garuda akan membawa nama harum buat negara. Luar biasa. Kami juga melihat bahwa pembinaan terhadap para pemain juga fokus di Dewa United ini ya Pak Jerry. Kita bisa melihat bahwa di sana ada Dava yang keeper yang juga masuk dalam U16 yang main juga di Dewa United kan. Dan termasuk juga kita melihat ada Egi dan juga Ricky gitu. Bisa cerita bagaimana pembinaan atlet-atlet yang dilakukan di sini Pak sedikit saja. Begini, kami mempunyai akademi, kami mempunyai akademi basket. Basket kami mempunyai 200 murid yang sekarang kami bina. Mulai dari umur 12 tahun sampai dengan U16. Dari U12 sampai U16? Itu sudah dibina? Lagi dibina, sudah dibina basket. Kalau sepak bola juga demikian. Kita mulai dari U12 sampai umur 17 maupun 18. Kalau prestasinya bagus dan fighting spiritnya tinggi, skillnya baik. Janji kami kepada mereka akan kita mainkan di Eropa. Walaupun tidak di Liga 1, mungkin di Liga 2. Sambil mengasah permainan mereka syukur-syukur mereka bisa diambil oleh tim Liga 1 di Eropa. Kalau sudah dapat bermain dia di Liga Eropa, saya yakin nanti kembali ke sini akan jadi peluru tambahan buat timnas Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Dan dengan kemudian menghadirkan juga pemain-pemain luar yang bermain di Dewa United, nampaknya juga membentuk semacam disiplin yang baru buat anak-anak kita yang ada berlatih di sini ya. Pak Jerry bagaimana Anda melihatnya? Ya, itu moto dari JHL Group kami. Kita mempunyai panca kerida. Panca kerida itu kesempatan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan bermain di klub yang cukup elit. Setelah mereka mendapatkan kesempatan, mereka akan kerja keras. Itu moto kami. Setelah kerja keras, harus kerja cerdas. Dan kerja tuntas. Yang terakhir, yang tidak kalah penting di sini adalah loyalitas. Jadi panca kerida yang harus mereka penuhin di sini. Saya yakin dengan mereka sudah menerapkan ke dalam sumbu hatinya itu panca kerida. Saya yakin bermain di timnas maupun di klub manapun juga, itulah yang akan mereka junjung. Ini terakhir Pak Jerry, untuk ekspektasi terhadap Egi Maulene Fikri dan Riki Kambuaya. Kan tentu kita berharap mereka bermain dengan baik. Berharap juga lebih daripada itu menciptakan asis, mencetak gol dan lain sebagainya. Andai kata mereka mampu mencapai itu. Apa yang akan Pak Jerry mungkin sampaikan kepada mereka? Yang akan saya sampaikan, dia akan menjadi legend di Dewa United. Yang ditiru oleh adik-adik kelasnya yang ratusan orang ini, maupun oleh teman-teman satu timnya. Sekarang pemain kami yang lokal. Pemain lokal kami ada beberapa yang sangat menonjol. Di antaranya ada Atabala, ada Dafa, dan banyak lagi. Banyak bibit bagus di sini yang kita latih. Semoga mereka konsisten terus menganut panca kerida kita. Sehingga akan menjadi legend juga buat sejarah sepak bola Indonesia. Luar biasa. Untuk Coach Sintayong apa yang ingin disampaikan? Coach Sintayong itu kawan baik saya. Sahabat saya juga. Semoga dia tetap sehat dan tetap tegar. Besok memimpin tim Merah Putih dengan sebaik mungkin. Apa yang dia punya, dia akan keluarkan semuanya. Saya yakin Sintayong. Luar biasa. Sintayong melakukan upaya mereka untuk memastikan strateginya diraci sedemikian rupa. Tapi kita juga sebagai warga negara, sebagai supporter timnya, harus memberikan dukungan terbaik ya? Pasti. Harus. Menang ya? Harus menang. Indonesia menang besok. Terima kasih Pak Jerry Irmawan Low. Bersama saya Abraham Silaban. Dari Stadion Arena Basket milik Dewa United di sini. Terima kasih sekali lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.